Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang insyaallah akan barokah ya. Membina umat, memberikan pencerahan pada umat tentang terkait situasi sekarang. Bahwanya bahwa kita pada saat ini menghadapi suatu situasi di mana ada ancaman yang sangat besar sekali ya. Yang akan mengancam peradaban, peradaban umat manusia. Karena sebuah ideologi, sebuah sistem kehidupan yang rusak, yang sekarang berusaha untuk ditanamkan di tengah-tengah umat manusia, umat Islam, terutama dan umat manusia pada umumnya. Dan kita sebuah umat Islam, terutama para satir, para ulama yang mereka diberikan amanah ilmu oleh Allah SWT. Masalah, ya kita bertanggung jawab. Kita memiliki bertanggung jawab secara moral, secara agama. Kita harus konsum, harus peduli. Dan harus berbuat sesuatu untuk menghadapi hal seperti ini. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam upaya, berbagai macam cara. Dengan apa yang kita miliki. Dengan kapasitas kita masing-masing. Seperti saya sendiri. Saya sendiri bukan seorang ulama, bukan seorang apa-apa. Tapi saya ingin berbuat sesuatu melihat kondisi sepada saat ini. Dan ini kita lihat bahwa untuk menghadapi hal seperti ini tidak bisa tidak. Karena sebuah ideologi harus bisa dihadapi dengan ideologi lagi. Sebuah sistem kehidupan harus dihadapi dengan sistem kehidupan lagi. Makanya kita harus bersama menanamkan pada umat, pembinaan, pendidikan, tentang bagaimana Islam sebagai agama paripurna. Agama Islam sebagai agama paling sempurna. Yang akan membawa manusia pada peradaban yang mulia. Seperti yang terjadi selama 1400 tahun yang lalu. Selama 1400 abad. Dari mulai zaman Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh Pak Lahul Pak Rasidin, sampai Turki Usmani. Pada 1924. Masih pada waktu lalu. Nah itu bukan hanya sebuah sejarah. Tapi sebuah keyakinan, sebuah metode untuk bagaimana kita membangkitkan lagi umat ke kebangkitan yang benar-benar bangkit. Kebangkitan yang benar-benar hakiki. Kebangkitan yang mulia. Itu dengan Islam. Tidak bisa. Tidak bisa pilihan lain. Jadi harus dengan Islam. Makanya kita harus sangat mendidik umat, membina umat, memberikan percaraan para umat tentang Islam. Membuat mereka terikat dengan Islam. Memahami Islam. Bebagai macam aspeknya. Bukan hanya aspek-aspek ritual. Aspek-aspek ritual, misalnya ibadah, hal sebatan mahadau. Tapi juga yang sempatnya biar mahadau. Semuanya. Semua aspek harus kita bina. Harus kita sampaikan kepada umat tentang Islam. Semuanya halnya. Termasuk masalah-masalah hal yang masuk tentang kehidupan. Terutama kehidupan kehidupan pribadi. Mereka harus tahu tentang Islam. Memahami Islam. Dan dibuat mereka terikat dengan Islam. Dan mereka harus diakini, harus di sebuah keyakinan. Bahwa Islam adalah sebuah jalan yang benar. Islam adalah sebuah jalan yang dirudai Allah SWT. Dan mereka membawa kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, tidak ada cara lain. Bahwa kita harus membinakan umat selain daripada aspek-aspek ibadah, juga aspek-aspek kenegaraan. Aspek-aspek ideologi. Aspek-aspek sistem. Itu hilafah. Hilafah Islamiyah. Karena dengan mereka menyadari adanya kewajiban untuk mendirikan hilafah. Itu menghadapi situasi saat ini. Dan memang sebuah kewajiban. Bukan hanya menghadapi karena situasi, tapi memang sebuah kewajiban. Kita harus berusaha untuk mendegarkan Islam. Dan segala aspek kehidupan kita. Harus kapah. Kita harus berusaha untuk mendengar masuk kewajiban secara kapah. Secara sempurna. Secara paripunan. Bukan hanya aspek-aspek. Setiap aspek saja. Mudah-mudahan dengan acara ini, saya berharap, kita semua berharap, itu bisa lebih bisa menenamkan umat tentang masalah perkara-perkara ini. Itu masalah ancaman kita di depan mata kita. Itu menunjuknya ideologi komunisme. Yang lahir daripada sekularisme. Karena indoknya lah. Lahirnya komunisme itu karena adanya sekularisme. Mujurnya itu. Nah, sebetulnya mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan setelah kita sampaikan itu tersebut. Juga memiliki makna. Dan mudah-mudahan bisa menjadi semacam apa. Karena apa tadi yang disampaikan semua dari para ustad, para kaya, para guru semua itu sudah benar lengkap. Saya menegaskan saja sedikit. Menambah sedikit. Mungkin mudah-mudahan bisa lebih itu. Oke, gitu saja Ustadz. Cukup dikebatin ya? Gak kelebihan ya? Oke. Mungkin kurang ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.